Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pembelajaran kali ini kita akan membuat LED animasi seperti ini Sekarang jika delaynya dikecilkan maka tampilannya seperti ini Mari kita buat LED animasi seperti ini di arduino dan proteus Sebelum kita membuat sketch buat dahulu skemanya di proteus langsung ke schematic capture kita tambahkan komponen arduino Kemudian LED warna kuning dan resistor Ini saya mengusarkan 20 Untuk resistornya kita ganti jadi 220 OHM Kemudian tulisannya kita hidden Sekarang ini kita copy jadi 4 Kemudian untuk lampunya saya letakkan disini Dan tulisannya kita hidden Oke kita copy juga menjadi 4 buah LED Kita sambungkan wiringnya atau pengkabelannya Nah sekarang saya akan menambahkan ilmu disini untuk pengkabelan atau wiring Disini saya menggunakan label Ini teknik sama saja dengan langsung menyambungkan wiring ke pin Ini kita memanggil alamat ini Disini Sekarang kita tambahkan ground Nah selesai Sekarang kita buka arduino IDE nya Nah untuk sketch nya Kita tidak perlu membuat dari awal Karena kita sudah mempunyai sketch yang sebelumnya kita buat yakni 4 Ini kontrol A kontrol C Tutup Lihat disini kontrol A kontrol V Nah sekarang kita membutuhkan 4 LED pin sesuai dengan LED yang ini Baik kita copy saja Ini kita buat 12, 11, dan 10 Ini biar beda Kasih 1, 2, 3, 4 Nah untuk setup nya kita copy jadi 4 juga Kemudian ini kita tambah Kemudian untuk yang ini kita hapus saja Dan ini kita hapus Nah sekarang teman-teman kita akan belajar tentang sweetcase Sweetcase itu untuk memilih sebuah kondisi Baik kita langsung saja ketik Dan teman-teman bisa meniru Sekarang kita kontrol T biar rapi Kemudian ini kita copy Sebanyak 4 kali Kemudian kontrol T lagi Ini kita ganti jadi 2, 3, 4, 5 Kemudian ini kita ganti jadi low Dan kita copy sebanyak 3 kali Kemudian ini kita ganti jadi 2, 3, 4 Ini jangan lupa juga diganti jadi 2, 3, 4 Nah kemudian karena case nya ini ada 5 Maka disini kita jadikan 5 Nah sebelum saya masukkan sketch nya ke bot arduino di proteus ini Akan saya jelaskan dahulu Variable letpin 1 Tipe datanya adalah integer Ini sebagai const tanpa Karena tidak akan diubah-ubah nilainya Yakni ada di pin 13 Untuk let 2 Let pin 2 ini ada di pin 12 Dan let pin 3 ada di pin 11 Dan let pin 4 ada di pin 10 Sesuai dengan yang ada di skema ini Kemudian void setup Di dalam void setup ini Dijalankan hanya dalam 1 kali saja Yakni semua pin Semua led pin Ini akan dibuat output Atau keluaran Atau yang mengirim sinyal Kemudian di void loop Ini yang diulang-ulang Programnya Kemudian kita akan terangkan dari For Sebenarnya ini sudah saya terangkan Di pertemuan sebelumnya Teman-teman bisa melihat videonya Di pertemuan sebelumnya Namun saya akan terangkan kembali Untuk mengingat For in I sama dengan 1 I kurang dari sama dengan 5 I tambah 1 Awal nilai dari I adalah 1 Kemudian disini ada kondisi Jika I kurang dari sama dengan 5 Maka I nya ditambah 1 Kemudian ada switch Ini ada pilihan I yang di cek Variable I Sekarang I nilainya 1 Kemudian disini ada pilihan Case 1 Jika I nya nilainya 1 Maka ini yang dilakukan Yakni menyalakan led pin 1 Kemudian Sekarang ada pengecekan Karena Nilai I yang pertama adalah 1 Maka Yang case 2345 ini diabaikan Maka sekarang Satu yang menyala Kemudian disini kita tambahkan Delay Agar ada jeda Kita kasih 200 saja Kalau misalkan disini tidak Dikasih delay Maka disini akan menyala semua Setelah delay Lama hanya 200ms Maka I nya ditambah 1 lagi Yang tadinya 1 Sekarang I ditambah 1 lagi Jadi 2 Sekarang nilai I switch I ini adalah 2 Nah disini ada pilihan Case 1 Ini diabaikan karena I nya sekarang 2 Kemudian sekarang Case 2 yang dilakukan Yakni Menyalakan led pin 2 Ini dinyalakan Kemudian untuk case 345 diabaikan Dan ada jeda lagi Lama nya 200ms Kemudian ke atas lagi Sekarang I nya 2 tambah 1 jadi 3 Sekarang I disini nilainya adalah 3 Untuk case 1 dan case 2 diabaikan Sekarang yang dikerjakan adalah case 3 Yakni led pin 3 Yakni led pin 3 yang dinyalakan Yang ini Kemudian ada delay Atau jeda Namanya 200ms Kemudian ke atas lagi Sekarang I nya ditambah 1 Ini menjadi 4 Jadi 4 Maka untuk case 1 sampai 3 Ini diabaikan Sekarang yang dijalankan adalah case 4 Yakni led pin 4 Ini dinyalakan Ini dinyalakan Kemudian Ada jeda lagi 200ms Ke atas lagi Sekarang I nya 5 Maka case dari 1 sampai 4 Diabaikan Sekarang yang dilakukan adalah Case 5 Yakni semua pin itu mati Ada delay lagi 200ms Sekarang ada pengecekan Apakah 5 kurang dari sama dengan 5 5 tidak kurang dari 5 Namun 5 itu sama dengan 5 Maka ini yang dilakukan Yakni 5 ditambah 1 Yakni 6 Maka disini dicari Sekarang I nya 6 Sedangkan di case Hanya sampai 5 Semua proses yang ada di switch Ini diabaikan Kemudian sekarang I nya adalah 6 Sekarang di cek disini Di kondisinya 6 apakah kurang dari sama dengan 5 Tidak Kalau tidak I nya akan dikembalikan ke Satu lagi Begitu seterusnya Selama Microcontroller ini diaktifkan Nah sekarang Kita akan upload Ini ke Bot Arduino yang ada di Proteus Sebelumnya Kita akan simpan dahulu Ini kita kasih nama Dengan Let Blink Sweetcase Kemudian kita verify Sekarang ini Kita besarkan Kita cari File Hexa nya Kemudian ini kita block Ctrl C Dikecilkan lagi Kemudian kita masuk Klik dua kali disini Program file Ctrl C Oke sekarang kita coba jalankan Baik kita akan coba membaca Sinyal yang dikirim Dari pin 13 Sampai pin 10 ini Dengan cara menambahkan Oscilloscope Ini saya stop dulu Kita tambahkan Oscilloscope Disini Terima kasih 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 Lalu led kedua Ini matinya menunggu Led terakhir juga Berarti posisi disini Dikali 3 Led yang pertama Delainya itu 200 dikali 4 Berarti ini 800 Delaynya Hampir 1 detik Untuk led kedua Itu 200 dikali 3 Berarti 600 Untuk yang led ketiga Delay nya 200 dikali 2 Tinggal 2 disini Berarti delay nya dikali 2 Disini 400 delay nya Sedangkan yang ini Delay nya dikali 1 Yang ini Delay nya dikali 1 Berarti ini perbagian 200 Dan ini akan diulang-ulang Selama microcontroller itu diaktifkan Sekarang kita akan coba mengupload ke Bot Arduino yang fisiknya Baik kita upload Sekarang kita coba Delay nya kita kurangi Menjadi 100 Upload lagi Nah begitu teman-teman Terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih